Halo seluruhku semua, ketemu lagi sama aku Mbok E3D Wong Deso Kalian sudah tahu aku membuat apa dengan bahan-bahan seperti ini? Ya, kali ini aku akan membuat kupa tahu Kupa tahu itu banyak macam, ada kas pemanggong, kas belabak Tapi kali ini aku akan membuat kupa tahu ala Mbok E3D Nah, ini bahannya banyak sekali, kita lihat apa saja? Tentu yang kita butuhkan adalah kupa Lalu aku tambahkan bakwan goreng ya, supaya lebih endos Lalu ada tahu putih yang gue goreng setengah matang Lalu kol Dan kol ini biasanya pada pakai yang mentah ya, enak Tapi kali ini kita tidak bisa percaya dengan sesuatu yang mentah Karena bisa jadi ada tulpa cacing atau pesticida, jadi aku tumis sebentar Lalu ada kacang goreng Kacang goreng, cabai rawit, bawang putih, bawang goreng Lalu seledri, yang ini juga aku cuci pakai air matang ya Dan ini minyak bawang Dan ini yang spesial adalah kecap Kecap ini nanti kita akan buat bagaimana caranya Dan tentu saja kita memakai garam Langkah pertama yang akan kita buat adalah kecapnya sederhana Nah biasanya kecap ini memakai gula jawa Tapi karena tidak ada gula jawa, pakai saja kecap yang sudah ada Dan akan kita masak sebentar Jadi tambahkan bawang goreng, daun salam, serai yang sudah dikeprek Lalu gula putih Nah kita tuangkan kecapnya di manji seperti ini Kenapa kita harus bikin? Karena kecap ini kurang harum ya Kalau buat cupah tahu Jadi harus kita modif sebentar Tambahkan serai yang sudah dikeprek Dua lembah daun salam Gula putih Nah kalian kalau merasa kurang asin Bisa tambahkan garam Tapi buat aku sudah cukup ya Dan gulanya juga itu sesuai selera kalian Bisa ditambah atau bisa dikurangi Dan kita tambahkan air putih satu gelas Dan tidak lupa kita masukkan bawang gorengnya Nah ini akan menambah aroma kecap jadi sedap sekali Lalu kecap ini akan kita masak di atas kompor sampai mendidih Jangan lupa tulurku di tes rasa ya Dan saatnya meracek cupah tahu Jadi bawang putih satu sing saja untuk satu piring ya Cabai, cabainya sesuai selera Kami senang pedas Jadi kita pakai cabai rawit 3 biji Sedikit garam Lalu kita akan ulek Ini bawang putih dan cabai rawit Dipiring gini saja ya Kalian gak usah takut piringnya pecah Lalu kita tambahkan kacang tanah goreng Kita juga ulek di piringnya sama Ini ngulek kacang gorengnya sesuai selera kalian ya Kalau aku seneng nanti ketika makan ada sensasi kuletuk-kuletuk Jadi nguleknya gak terlalu lembut Sudah ini aku rasa cukup sampai seperti ini saja Lalu kita akan masukkan minyak bawang ya Sisa minyak penggorengan bawang tadi sedikit saja Lalu kita aduk rata ya Dan kita masukkan kecap andalan Ya ini juga sesuai selera Mau yang seneng manis bisa pakai kecap yang banyak Nah ini tambahkan kayaknya kurang deh Ya sudah cukup Lalu kita akan masukkan tentu saja kupat Kita potong-potong Lalu call Ini kalian bisa ganti dengan toge Lalu tahu Bawang goreng Daun fletri Dan bawang goreng Dan tereng Kupatahu ala ombu E3D sudah siap Jangan lupa kalian bisa coba di rumah Ini sedap sekali Enak sekali Terima kasih sudah melihat video ombu E3D kali ini Jangan lupa di subscribe ya Daaah 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 Daaah